Kerapnya kecelakaan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah Membuat pihak Satuan Lalu Lintas Floresta Jambi akan berkoordinasi untuk memasang rambu-rambu lalu lintas Nah ini bagus nih, untuk mengantisipasi kecelakaan memang harus ada rambu-rambu nih Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Kasat Lantas Floresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengakui bahwa dari evaluasi insiden kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman Atau tepatnya dekat Masjid Al-Asadiyah, Kelurahan Tambak Sari, Kejamatan Jambi Selatan Bahwa tikungan tersebut memang kerap terjadi kecelakaan, terlebih lagi kecelakaan tunggal Setidaknya dalam waktu dekat ini sudah dua kali insiden kecelakaan tunggal Seperti mobil Agia yang meringsek masuk ke selokan air Dan pada minggu silam kecelakaan tunggal oleh dua pengendara sepeda motor Kecelakaan tersebut terjadi kurang lebih hampir di waktu yang sama Yakni pada waktu dini hari Ditambah kondisi jalan yang sepi Membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi Sehingga dapat menyebabkan hilang kendali Untuk itu polisi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Untuk memasang rambu-rambu lalu lintas atau pita kejut Agar pengendara selalu berhati-hati Jadi kami sudah evaluasi berdasarkan dari kejadian-kejadian yang berulang Jadi kami mau penasihkan untuk investasi terkait mungkin Untuk langkah pencegahannya sampai kecelakaan lagi itu Di Masan Jaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!